Keputusan Meriam Sapu Jagad memeriahkan peringatan HUD ke-74 Korps Artileri Medan di Pusdik Armet, Jalan Baros, Kota Cimahi. Momentum 74 tahun pengambian Armet menjadi wahana evaluasi sekaligus mewujudkan harapan dan komitmen bersama dalam rangka membangun kebanggaan dan kejayaan Korps Armet TNI AD. Peringatan hari ulang tahun ke-74 Armet dengan tema Armet TNI Angkatan Darat Profesional Unggul Kebanggaan Rakyat dimeriahkan dengan letusan meriam sapu jagad oleh tim khusus yang terdiri atas para perwira dan purnawirawan Korps Armet. Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodikla TNI AD Brigadir Jenderal TNI Purbo Prastowo menjelaskan, letusan meriam sapu jagad merupakan tradisi tahunan tiap peringatan hari ulang tahun Armet. Peletusan meriam tersebut dilakukan oleh prajurit dan purnawirawan terbaik serta berprestasi pada masanya. Tujuannya yakni agar warga Armet bisa melihat dan mencontoh. Tradisi penembakan sapu jagad ini tradisi penembakan tahunan yang dilaksanakan pada saat hari ulang tahun. Yang menjadi pelayannya adalah prajurit-prajurit kita atau purnawirawan yang pada masanya itu sangat-sangat berprestasi. Makanya kita jadikan contoh, kita jadikan pelayan, pucuk supaya yang lain bisa melihat, dia bisa mencontoh yang ada di depan. Purbo menambahkan untuk menjaga dan lebih meningkatkan profesionalitas TNI, khususnya prajurit Korps Armet, Korps melakukan peningkatan program serta pembinaan. Sebagai mana diketahui saat ini Armet dilengkapi alat utama sistem persenjataan yang modern, baru dan berkelas dunia. Di antaranya yakni meriam 155mm, GSSR buatan Perancis, dan roket MLRS Astros-2MK6 buatan Belgia. Kegiatan sosial pada hari ulang tahun Armet dengan melibatkan masyarakat merupakan upaya memelihara rasa kepedulian dan meningkatkan kebersamaan masyarakat dengan Armet TNI Ade. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV